Salah satu badai terkuat tahun ini telah menghantam Pulau Hainan di China. Itu adalah topan terkuat yang menerjang daratan di sana dalam 10 tahun. Dengan kecepatan angin maksimum lebih dari 200 km per jam. Topan Yagi setara dengan badai kategori 4. Berikut adalah pandangan lebih dekat pada jalurnya. Lebih dari 1 juta orang telah dievakuasi, sekolah ditutup, dan penerbangan telah dibatalkan. Penduduk diminta untuk tinggal di rumah, transportasi umum dihentikan. Provinsi-provinsi tetangga telah diaktifkan tingkat tanggap darurat tertinggi. Pejabat memperingatkan penduduk setempat tentang potensi banjir dan tanah longsor. Hujan lebat akan terus berlanjut hingga minggu. Beberapa bagian dari Hainan bisa mengalami lebih dari 20 inci hujan per hari. Topan itu diperkirakan akan bergerak ke Vietnam Utara pada hari Sabtu. Terima kasih telah menonton!